Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi students, how are you? Welcome with me, Mbak Sasa, your English teacher Today, I'm going to explain about our English material for semester 1, chapter 1, and grade 9 Yes, you are grade 9 now It's about, the material is about expressing hopes, wishes, and congratulations to others Halo siswa semuanya, apa kabar hari ini? Oke, bersama saya, Mbak Sasa, guru bahasa Inggris kalian Sekarang, Mbak akan menjelaskan mengenai pelajaran bahasa Inggris semester 1, bab 1, kelas 9 Ya, kalian sekarang sudah kelas 9 Oke, ini mengenai ekspresi atau ungkapan hopes ya Harapan and wish atau doa and congratulations to others dan ucapan selamat untuk orang lain Oke, anyway, anyone know Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ekspresi tersebut Mbak akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran hari ini Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi siswa semuanya dalam bagaimana mengungkapkan harapan ataupun doa atas prestasi ataupun keberuntungan kita sendiri ataupun orang lain Yang kedua, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengungkapkan ucapan selamat terhadap orang lain ketika mereka mendapatkan atau meraih suatu raihan atau prestasi dalam apa yang telah mereka lakukan Untuk apa agar terjaganya hubungan baik diantara orang lain Baik dari segi fungsi sosial, struktur generis maupun language features Oke, untuk jelasnya, maailah sama-sama kita saksikan penjelasan mengenai ekspresi-ekspresi tersebut Oke, check it out Okay, student Now, we study about expression of hope, wish, and congratulation Okay I think and I'm sure you already know about what hope, wish, and congratulation before it What is an expression of hope? Apa sih ekspresi hope itu? Hope is used to talk about the possible situation that we want in the past, present, or future The most important thing to take note of is that this situation is possible Maksudnya adalah hope atau harapan digunakan untuk membicarakan tentang kemungkinan situasi yang kita inginkan di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan Dan yang paling penting, dijadikan sebagai catatan adalah bahwa situasi ini mungkin terjadi Oke, sedangkan language features dari hope itu kita menggunakan hope plus present, kalimat present tense Atau juga bisa menggunakan will, yang mendapatkan future, atau masa yang akan datang, dan juga bisa menggunakan can Example, contohnya itu number one I hope you have great day Artinya saya harap harimu menyenangkan Sini adalah sebuah harapan Jadi kita terhadap orang lain Agar dia Harimu menyenangkan Disini terlihat yang mem Old merah Disitu ada kata hope Dan disitu ada have Dan menunjukkan dia present tense Yang kedua I hope you are not going to go to the supermarket without your mother Artinya saya harap kamu tidak pergi ke sewaian Tanpa ibumu Nah disini ada kata hope Plus are not going to Ini sama dengan be going to Sama dengan will ya Menunjukkan future Oke, nomor tiga yaitu I hope my teacher will not angry with me Saya harap guru saya tidak akan marah kepada saya Disini hope Dan ada kata will Oke, ini adalah contoh dari expression of hope Jadi harapan yang mungkin terjadi Ya, harapan di masa yang akan datang Ataupun sedang berlangsung Oke, selanjutnya Yaitu What is an expression of wishes Apa Dan dimaksud dengan Ungkapan wishes Atau keinginan Wish which has the meaning of desire Is used to talk about the situation we want But wish is the opposite of current or impossible reality Wish yang memiliki arti keinginan Atau ingin Digunakan untuk membicarakan tentang situasi yang kita inginkan Tapi Yang merupakan kebalikan dari realitas saat ini Atau yang tidak mungkin Ya, tidak sesuai dengan kenyataan Contoh disini ada language featurenya juga Wish Oke Plus past tense Atau would Atau could Contoh Examples Number one I wish I had a car Saya Berkeinginan memiliki sebuah mobil Ada kenyataannya dia tidak punya mobil Number two I wish I could fly Saya ingin bisa terbang And In reality He or she cannot fly Ya, dia berharap bisa terbang Tapi benar-benar tidak bisa terbang Number three I wish I were tall Saya ingin badan saya tinggi Nah Pada kenyataannya dia Badannya tidak tinggi Jadi disini Wish digunakan Ketika keinginan kita Atau harapan kita Ya, sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan kita Seperti itu Oke Selanjutnya Kita akan membahas mengenai Expression of congratulation What is an expression of congratulation? Expression of congratulation is an expression that we use Give the congratulation uterance When we or she be successful in doing something Dengan kata lain Congratulation adalah suatu ungkapan pujian Karena adanya suatu pencapaian atau prestasi Kata congratulation ini mempunyai arti yang sama dengan good wish Atau harapan yang baik kepada seseorang Jadi Ungkapan Expression of congratulation itu adalah Ungkapan Untuk seseorang yang Merupakan pujian Karena Sudah Meraih atau mencapai suatu prestasi Next Disini ada Ungkapan-ungkapannya Congratulating Ungkapan-congratulatingnya Disini ada beberapa Ungkapan Yang bisa kalian Perhatikan baik-baik Nah disini kenapa ada Titik-titik disini Ini Kalimat ini Bisa kalian lanjutkan Dengan kata-kata Atau ungkapan Yang sesuai dengan Situasi Pada saat itu Ingin Mengucapkan Dalam situasi apa Misalnya Teman kita Ulang tahun Nah kita bisa mengucapkan I would be the first to congratulate you on your birthday Oke On your birthday Disitu berarti Kaliannya mengucapkan selamat ulang tahun Begitu juga yang lainnya Ada yang bawah lagi Congratulation Langsung ya Nah jadi Semakin bawah Ini semakin informal Ya tidak begitu resmi Jadi kalau yang atas Ini Lebih resmi Atau lebih formal Responding yaitu Respond Ataupun tanggapan Ketika kita Menerima Ucapan selamat Tersebut Kita bisa Merespon Sama Seperti Akhir Congratulating tadi Dari mulai atas Itu formal Ke bawah Itu informal Tidak Begitu Resmi Ya Contoh Ketika yang mengungkapkannya Atau mengucapkannya Lebih tua daripada kita Nah biasanya Respondnya kita akan lebih Resmi lagi Contoh It's very good of you to say so Oke Sangat Senang sekali Anda Mengucapkannya seperti itu Oh nice of you to say so Sakit Dan selanjutnya Dan selanjutnya Yang sangat simple adalah Dengan merespon Oh thanks Oke Terima kasih Oke Contoh dari Expression of Congratulation Ini berupa dialog Ini ada dialog pertama Antara Roy Dan Tom Oke Roy Who won the football match yesterday Oke Siapa yang menang pertandingan sepak bola kemarin Tom Our team did We won 3-1 Tim kami yang menang Atau tim kita yang menang Kita menang 3-1 Roy Congratulations I'm glad to hear it Selamat ya Aku senang mendengarnya Tom Thank you Terima kasih Oke Disini jelas ya Mana congratulatingnya Dan mana respondingnya Congratulatingnya Sudah mem Beri tanda Merah Yaitu Roy bilang Congratulation I'm glad to hear it Itu merupakan Expression of Congratulation Respondingnya Langsung Thank you Terima kasih Itu contoh dari Mengungkapan Selamat Contoh selanjutnya Dialog kedua Yaitu Antara Rizky dan Anton Rizky Is it true What the newspaper's Headline said? Benar tidak? Ada Surat kabar kemarin Headline yang ada di surat kabar kemarin Apakah benar? Jawab Anton What news? Kabar apa? The news about you winning the national novel writing competition Is it really you? Kabar tentang kamu yang memenangkan lomba menulis novel Apa benar itu kamu? Anton? Yeah It is me Ya itu aku Lalu Rizky menjawab Congratulation We are happy for you Selamat ya Betapa bahagianya Kamu Thanks a lot guys Terima kasih banyak teman Oke Jelas juga disitu ya Ungkapan Congratulationnya Disitu ada Yang simple Karena ini teman Sebaya Jadi Tidak begitu resmi Makanya Mereka menggunakan Yang informal Langsung Congratulation Begitu juga Respondingnya Langsung thanks a lot guys Oke Nah Dari dua dialog tersebut Mem harap sudah Sangat jelas Apa itu Expressing Congratulation Oke Jody It's a terrific job Anton Kerja hebat Anton Oke Ini ada juga Jody ternyata ya Dia juga mengucapkan Selamat atau pujian Terhadap si Anton Anton Oh no I guess it's just my luck Tidak juga Mungkin hanya Keberuntunganku saja Itu adalah bukan Respond dari Anton Atas Ungkapan Pujian dari Jody Oke Maybe That's all My explanation About Hope And Wishes And Congratulation Expression I hope You are Understood About The Lesson Today For reflection Please make Your conclusion About hope Wish And Congratulation Expression That you have Learn Jadi Kalian Beri tugas Untuk Membuat Kesimpulan Tentang hope Wish And Congratulation Yang sudah Kalian pelajari tadi Itu tugas yang pertama Tugas selanjutnya Yaitu Ini Ada Beberapa Ekspresi Dari Hope And Wish Tugas Tugas Kalian Yaitu Melengkapi Kalimat Tersebut Ekspresi Tersebut Dengan Ungkapan Kata-kata Hope And Wish Ya Tadi kan sudah jelas Perbedaannya Hope And Wish Itu Apa Jadi Disini Ada Empat Kalimat Empat Ungkapan Dan Mem Minta Kalian Untuk Mengisi Titik-titik Tersebut Dengan Kata Hope Atau Wish Sesuaikan Dengan Kalimatnya Oke Next Selanjutnya Tugasnya Yaitu Dari Expression Of Congratulation Tugasnya Disini Ada Dialog Antara Lina Dan Udin Tugas Tugas Kalian Kira-kira Udin Merespon Seperti Apa Apa Respon Udin Terhadap Ungkapan Atau Kalimat Yang Lina Ucapkan Situasinya Lina Sudah Ungkapkan Disitu Udin I will Get Scholarship From The Government To Finish My School Kira-kira Udin Mengungkapkan Perasaannya Seperti Apa Terhadap Si Lina Ketika Situasi Si Lina Mendapatkan Apa Itu Beasiswa Dari Pemerintah Kira-kira Si Udin Bilang Apa Mengungkapkan Apa Oke I think That's All For Today Thank You For Your Attention See You Dan Tugasnya Kalian Tulis Di Buku Latihan Bahasa Inggris Oke Di Buku Latihan Bahasa Inggris Oke That's All See You Next Week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh